Hai, balik lagi di channel si Ciko Di video kali ini kita bakalan ngebahas Ice Ecos lagi Yap, bentar lagi game ini bakalan rilis tanggal 14 November jam 4 pagi kalau waktu Indonesia Barat Harus gue ingetin, yang namanya Ice Ecos ini tuh ntar bakalan ada 2 versi, pertama yang global yang kedua yang SEA Nah, yang global sendiri lo bisa dapetin atau downloadnya tuh di official website-nya baik itu yang klien PC ataupun Android dan misalnya kalau yang SEA lo bisa download di Play Store Indonesia atau di App Store Indonesia atau yang klien PC-nya di website-nya juga bisa lah bedanya apaan? itu tuh beda dari publisernya untuk konten kayak mekanik in-game-nya itu sama aja yang beda mungkin kayak dari marketing atau dengan bansos-bansos ya itu mungkin bakalan agak beda sih tapi disini salah satu yang perbedaan yang ketara jelas banget jadi disini mereka ngadain kayak event ya untuk pas awal prior regist dan di global itu tuh lo bisa dapetin yang namanya Sambeka itu tuh tire-nya tire A seinget gue kalau di Pride Wind tuh dan untuk role-nya dia strategis nah sementara kalau yang di SEA lo dapetinnya untuk karakternya tuh itu tuh si Azusa Azusa tuh dia tipenya damage dealer gue pernah pake dia pas kemarin CBT itu lumayan enak tapi damage-nya gak se-overpower ya so-so lah ibaratnya tapi cukup oke kalau untuk modal di awal-awal sih tapi ya itu dia untuk perbedaannya ya ini gue tampilin juga sih kayak gambar-gambarnya juga dan ya itu untuk yang masalah versi dan disini sebenernya gue bangun ngebahas soal kayak tire list dan juga memory ya soalnya disini memory itu bener-bener penting pak itu bakalan berguna banget buat kalian yang namanya tuh dapetin buff stat dari hasil engraving ya makanya memory-memory yang bagus itu tuh perlu banget dan untuk karakter disini pun gue bakalan nampilin tire list-nya dari Prydwen dan juga dari Bilibili jadi kita bakal langsung pergi ke Prydwen dulu yang pertama oke ini udah ada di websitenya yang Prydwen.gg jadi lu bisa liat ya ini udah ada event-eventnya juga yang bakal nanti rilis ada Lorele sama Chen Ying dan disini gue bakalan tunjukin juga untuk karakter yang misalnya worth it lu pake atau bawa pas jadi starter atau pas awal-awal main nah disini tuh worth it gak sih untuk re-roll kalau menurut Prydwen ini enggak dan gue sendiri pun gak akan re-roll sih jadi pake karakter yang sedapetnya aja tapi disini kalau yang mau re-roll ada 4 karakter yang menurut Prydwen ini tuh direkomendasikan inget ini tuh bukan keharusan jadi lu bisa jadikan insectaman aja tapi pertama ada Chairos di Global TRS di CN TRA nantinya dan di Lorele ini Global TRS CN TRA gue pernah dulu pake Lorele pas CBT ini oke banget sebenernya karakternya tuh kalau lu main manual masalah offensive masalah defensive dia cukup balance cuma kalau lu mainnya auto di game ini tuh anehnya auto tuh kayak si AI atau komputernya tuh gak ngerti cara defense kalau menurut gue jadi asal lempar skill-skill aja sih jadi agak kurang gimana gitu kalau yang masalah defense-defensenya untuk main auto tapi ini karakter yang cukup oke untuk awal-awal untuk si Lorele dan ini ada launching launching tuh ini bener-bener direkomendasiin banget soalnya dia gak kena power creep di Global TRS dan nanti di CN pun masih stay di TRS juga jadi sangat direkomendasiin lu punya launching cuma ya launching ini tuh tipenya kayak support lah ibaratnya jadi bukan damage dealer sih ya wajar namanya damage dealer ntar lama-lama bakalan kena power creep jadi tergantung kayak prioritas lu mau dapetin damage dealer duluan atau support duluan kayak gitu sih dan terakhir ada look juga ya ini di Global TRS TRS dan DCN TRA dan honorable mentan ya lo bisa dapetin yang namanya Freda ini bintang 5 ya kalau yang tadi kan bintang 6 nah Freda ini sangat direkomendasiin lu punya nya sampai 3 dupe jadi sebisa mungkin cari dupenya sih dan ini di Global TRS dan di CN pun masih TRS jadi imba banget lah hitungannya dan terus ada Lydia ada Caroline juga yang oke juga sebenernya untuk beberapa konten nah sementara untuk memory memory nya tuh atau trash yang direkomendasikan disini tuh ada beberapa pertama yap ini ada yang untuk masalah dev ini adalah nightmare nanti mungkin atau pas gamenya udah rilis gue bakalan jelasin soal si memory dulu tapi disini gue bakalan liatin atau memory apa sih yang worth it untuk kalian punya di awal-awal juga pertama ada nightmare ini untuk yang masalah start dev ini bisa naikin start-start dev devnya lumayan juga terus ada juga kayak my vision is clear ya lo bisa pakai itu juga ini rarity nya dua-duanya SSR terus ada juga untuk yang masalah attack ini ada emptiness ya ini bagus juga lumayan terus ada blood trivia secret ini naikin attack dan juga ada feed juga dan disini ada remaining fin ini naikin resonance point naikin attack juga terus ada lg-add dash ya lo bisa liat lah disini ini bisa dapetin dev juga sebenernya jadi ada attribute attack atau rubut dev yang bisa lo dapetin terus ada grow disini untuk yang dapetin 8 vitality ini tuh kayak survival nya lah terus ada juga hidden blade oh iya yang sebelumnya ini shadow of LA terus ada hidden blade untuk FST terus ada bezel of bloom itu untuk si memory yang bisa lo cari di awal-awal ini penting banget soalnya nanti lo ada fitur yang namanya engrafing jadi lo kombinasiin 6 atau 8 memory untuk masuk ke salah satu stage atau konten dan disitu lo bisa nge-engrafingnya terus dikombinasiin dan itu nanti tuh ada kayak stat tambahan yang berguna untuk naikin buff dari tim lo sih simpelnya kayak gitu lah makanya nanti tiap memory tuh bakalan punya statnya masing-masing kayak gini lah contohnya ini naikin attack dev mst yang atas cuma mst sama trm doang kayak gitu jadi penting banget nah disini untuk masalah pt juga dia untuk soft pt start di 60 dan hard pt di 77 jadi ini sistemnya pun 50-50 jadi semisal gak dapet yang read up sekarang di nextnya udah guaranteed dapetin yang read up kayak gitu sih simpelnya kayak genshin lah tapi ya itu dia untuk masalah gachanya dan gue bakalan geser ke bagian tireless sih ya tireless sendiri disini based on cbt ingat tireless tuh untuk serusuan bukan jadiin patokan ya tapi kalau lo mau ngecukup tireless ya itu sah-sah aja sih selama lo happy ya gak masalah tapi disini untuk yang pridewin mereka ada dua ya global server sama chain server tapi kita bakalan fokus di global aja di global sendiri chanying sama chiros untuk demagular terbaik saat ini chanying tuh untuk bannernya dia bakalan read up nah terus lo bisa dapetin lorele juga lagi read up ini di spesialis ada luke juga terus ada freda dan juga launching sama mohongxiu mohongxiu nanti kena powercript bakal turun jadi tire-a dan mohongxiu ini tuh tipenya main short sih gue pernah pake dia juga dan nanti lu pada bakalan cobain juga pas ada trailernya ada trialnya lah bukan trailer sorry tapi disini dikasih lihat untuk roll-rollnya demag dealer ya dia yang ngasihin output demag paling gede dan ini spesialis tuh bisa ngasih kayak different roll di team kayak barrier penetrasi kontrol kayak gitu bikin elemental zone ya disini pun ada yang namanya kayak elemental reaction basicnya jadi simpel banget kayak misalnya listrik ketemu air jadi apaan gitu misalnya jadi ya sesimpel kayak gitulah dan disini untuk yang tire-a ada hassel ivana lisya terus ada furein furni terus ada tong nah ada sampeka sampeka bisa lo dapetin gratis kalau main yang server global dan ini tuh caranya lo harus join ke discordnya dan itu ikutin eventnya terus ada buffer ada buffer ada felicio dan survival ada zodivin azure jadi ini yang bintang 5 bintang 5 ini kayak lisya sampeka felicio sama freda itu worth it lah kalau lo mau masukin di team nah sementara tire b ini bagus di pick juga sebenernya jadi gak terlalu jelek-jelek banget cuma yang atas yang s sama a ini ibaratnya kayak overpower lah dan gunanya banyak banget tapi yang ini yang B ini cukup bagus untuk di pick kayak azusa awal-awal masih oke lah untuk damage dealer tapi kalau lo nanti udah punya yang TRS lo bisa ganti untuk si azusa kalau lo mainnya yang SEA ya kalau mainnya yang global ya lo gak akan dapet azusa tapi kalau di gacha biasa harusnya lo bisa dapet sih untuk si azusa terus ada begonia terus ada raid terus ada SEO boss dan ini ada tiandro tiandro kalau gak salah dapetin dari tutorialnya deh ini shielder juga lumayan ini bintang 4 ya jatuhnya jadi lo bisa gampang dapetin rupenya terus ada yuki juga yuki bisa dapetin di tutorial juga seinget gue dia tipenya shielder juga dan dia ngeluarin listrik seinget gue jadi lumayan oke lah dan untuk yang kebawah-kebawahnya ya gak usah dianggap lah ini skip ayah yang C sama D ini yang kebawah minimum sampai B aja kalau menurut gue ya jadi kayak bintang 4 pun disini ada mars sama Tianruo lah yang lo bisa perhatiin atau bisa masukin di line aparti nah nextnya gue bakal tunjukin yang ada di reddit disini agak beda ya yang namanya telis gue bilang lagi itu tuh sifatnya subjektif banget gak ada yang salah jadi valid-valid aja tergantung pendapat orang tapi disini untuk tayar 0 ini ada si loreley yang ditaruh di tayar 0 terus ada si ini nih yang si kembar bocil ini juga ditaruhnya di tayar 0 jadi agak beda ya ini kalau ini 2 emang di tayar atas kan ini di tayar A kalau gak salah ini tayar A apa tayar B jadi agak berubah-rubah terus kayak si wait launching launchingnya dimana ini ya launching 0,5 masih oke lah jadi emang valid dia emang bagus kalau menurut gue oh ini begonia next jadi 0,5 specialist ini udah juga dia bakal naik jadi 0,5 sih kalau menurut yang tayar list yang reddit ini tapi disini untuk tier 1 ya kebanyakan hampir sama sih ada yuki terus ini gue lupa namanya pair atau siapa ya tadi tuh tapi ya rata-rata mungkin agak mirip agak ada yang beda juga kayak misalnya ini yang anomali kayak bintang 4 ini di agak bedain sih ini tiernya jadi turunin mungkin kayak habitatnya aslinya ya bintang 4 ya di bawah-bawah aja tapi kalau disini yang tier 0 nya ya ini lorele sih jadi agak beda agak unik mohong shu ini tuh ya di 0,5 juga tapi mungkin menurut gue yang worth it nanti gacanya ya lo cari di lorele itu bagus-bagus aja sih lorele ini ini berarti masih sama ya disini di tier atas di yang tadi juga di willy-willy juga itu di tier atas juga jadi masih masuk akal lah ya tergantung lo mau milihnya siapa kalau gue sendiri gue bakalan gacanya di chenying soalnya lorele gue udah pernah cobain dan gue pengen nyobain yang chenying sih jadi ya biar agak fresh aja akun gue tapi sekian dulu aja mungkin untuk video kali ini jangan lupa subscribe-subscribe komen alfinya sampai ketemu di video berikutnya see you bye-bye